Kita beralih ke Jawa Timur, Polisian Resort Mojokertokota ini menangkap kawanan pembakar sebuah pusat perbelanjaan. Otak pelaku ternyata sang pemilik toko, jadi ia mengaku membakar toko miliknya demi mendapatkan dana asuransi sebesar 20 miliar rupiah. DG seorang pemilik toko Kain dan Busana ini diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polaris Mojokertokota bersama tiga temannya karena terbukti bekerjasama untuk membakar toko milik DG sehari sebelum lebaran. DG melakukan aksi ini demi mendapat dana asuransi sebesar 20 miliar rupiah. Karena pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Dalan Kota Mojokertok itu terancam bangkrut karena sepinya pembeli selama beberapa bulan terakhir. Pelaku menjalankan aksi mereka dengan membakar obat nyamuk bakar dan disambungkan dengan sumbu petasan yang diberi bensin. Api pun dengan cepat membakar bangunan berlantai tiga tersebut. Untuk melancarkan aksinya, pelaku yang juga pemilik toko menyewa sejumlah orang yang diberi imbalan uang 75 juta rupiah. Tak lama pasca kejadian, para tersangka ditangkap polisi di stasiun kereta Pimo Jokerto dan di daerah Berbes Jawa Tengah saat mencoba kabur ke Jakarta. Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi secara umum adalah gambarannya bahwa pemilik ini menginginkan klaim asuransi yang bisa secara ekonomis itu membantu situasi ekonomi yang sedang sulit. Berapa pak? Nemenalnya berapa? Sekitar kurang lebih 20 miliar rupiah. Kini para tersangka terancam kurungan penjara selama 12 tahun karena melanggar pasal tentang perbuatan yang membuat gaduh dan meresahkan warga. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.